Upaya mendorong generasi muda dengan berinvestasi sejak dini dilakukan Laboratorium Galeri Investasi UPN Veteran Jawa Timur dalam acara Seminar Nasional untuk memperingati anniversary yang ke-15. Tema yang diangkat pada acara Seminar Nasional kali ini adalah Gariskan Masa Depanmu Dengan Berinvestasi. Diangkatnya tema ini, Ketua Pelaksana pun berharap agar galeri investasi ini tidak pernah putus dan tetap terus berkarya. Pada pembicara pertama, Nur Harjanti selaku Kepala Pengelolaan Wilayah 2 PT Bursa Efek Indonesia mendorong generasi muda agar mulai mempersiapkan masa depannya dengan cara mengajak terjun ke dunia investasi pasar modal. Jadi, generasi muda memang harus dipersiapkan sejak dini untuk mulai mempersiapkan masa depannya. Jadi, ada banyak wawasan yang bisa mereka mulai lakukan, banyak investasi yang bisa lakukan sejak dini. Mahasiswa itu juga bisa menjadi investor. Nah, kami ingin mengajak atau memperkenalkan dunia investasi pasar modal kepada generasi muda di UPN ini agar mulai bisa menata masa depannya sejak dini. Galeri Investasi juga menghadirkan pembicara yang sudah berpengalaman di dunia investasi, yakni Reza Palevi, yang dikenal sebagai influencer young investor. Beliau juga turut membagikan pengalamannya seputar dunia perinvestasian. Awal mulanya gara-gara dulu tahun 2011, aku bekerja di sebuah perusahaan saham, itu di forex, index, and commodity, tapi aku memanage duit orang. Tapi, setelah aku pikir-pikir daripada manage duit orang mulu, aku pikir, lah ini kan menguntungkan kenapa nggak pakai duit saya sendiri gitu. Akhirnya pakai uang sendiri dan sejak itu memanage duit orang plus investasi buat diri sendiri juga. Antusias dari peserta pun terlihat dalam acara ini. Tak heran jika mereka terus ingin belajar mendalami dunia perinvestasian. Dunia investasi ini sangat menarik, karena kita tahu tentang teori value of money. Jadi, nilai uang itu akan selalu turun. Jadi, dengan inflasi kita harus selalu belajar bahwa investasi itu meningkatkan nilai uang. Jadi, kalau misalnya di tahun ini, 10 ribu kita bisa membeli sesuatu, belum tentu di 10 tahun berikutnya uang ini akan bernilai sama di tahun sebelumnya. Jadi, bagi investor-investor, khususnya mahasiswa ini sebagai calon investor itu, perlu banget belajar, karena untuk meningkatkan kesejahteraan kita sendiri juga. Dari Gedung Graha Wiyata LPMP Surabaya, Aulia Niken melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.